Ya'kub memindahkan keluarganya ke Mesir, kisah para Rasul 7 ayat 8-15. Serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah kanaan serta penderitaan yang besar sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Ya'kub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, dia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Ya'kub ayahnya dan semua sanak saudaranya 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Ya'kub ke tanah Mesir, disitu ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Kejadian 47 ayat 28. Dan Ya'kub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir. Maka umur Ya'kub yakni tahun-tahun hidupnya menjadi 147 tahun.